Oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like dulu BTW di video kali ini ya guys ya Gue ada informasi menarik untuk kalian terkait soal kelanjutan dari event M5 Sebenernya sih, ini memang ada hubungannya dengan event M5 Walaupun memang gue tidak begitu ngebahas di M5 nya Tapi, ada satu hal menarik yang mana ini bisa menjadi salah satu cara buat kalian Untuk bisa dapetin diamond dengan harga yang serendah mungkin Dan mungkin, ini kalian butuhkan untuk menyelesaikan quest event M5 Anyway, ngomongin M5 sendiri ini di tanggal 22 jam 3 sore ya Dan gue masih ada satu quest yang belum gue selesaikan untuk yang harian Yang satu pertandingan belum, tapi yang gunakan 50 diamond kita tidak usah jalanin karena itu berbayar Kemudian disini gue sudah ada di level 19 Nah, gue pengen tau nih kalian sudah ada di level berapa Coba kalian komen di bawah Ini bener-bener gratisan, tidak ada 1% pun gue keluar diamond untuk questnya Bahkan ini gue belum kelarin yang satu pertandingan Nah, kalau kalian pengen tau yang tantangannya juga gue tidak ada yang berbayar ya Jadi semuanya bener-bener gratisan Sebelum gue lanjut bahas, buat kalian yang mau top up diamond Disini gue saranin top up nya itu bisa di pusatgameku.com ya Linknya ada di description Kalian tinggal masukin ID dan server aja Kemudian kalian tinggal pilih mau nominal yang berapa Dan juga untuk weekly diamond page tersedia disini Untuk metode pembayarannya juga lengkap Jadi langsung aja kalian top up nya di pusatgameku.com Linknya di description Jadi ini tuh konten kelanjutan Bukan konten kelanjutan sih, lebih ke dulu gue pernah ngebahas Bukan dulu juga Beberapa hari yang lalu, 9 atau 10 hari yang lalu tuh gue ngebahas tentang Aplikasi GoPay yang bisa dapetin cashback sampai 20 ribu Dan itu bisa beli weekly diamond page dengan hanya 12 ribu Kalau kalian lupa Kalian cek aja linknya di description buat inget-inget Karena disana juga ada cara-caranya Jadi di video ini gue tidak akan ngajarin dari nol ya Nah kalian tonton aja video gue yang kemarin itu Di description supaya kalian paham maksud gue Kalau kalian sudah paham Disini gue akan install atau akan buka yang namanya aplikasi GoPay Nah ini ada kabar menarik ya guys ya Jadi di GoPay itu ada kelanjutan diskon Dan diskonnya itu muncul lagi Jadi kita buka aplikasi GoPay Kemudian kalian masuk ke bagian playstore nya Di bawah itu kan ada playstore Nah kalian masuk ke situ Nah disini ada hal yang menarik ya Yaitu Mobile Legends cashback 20 ribu Plus 12 diamond Nah ini 12 diamond ini Apakah bisa dapet tambahan 12 diamond Nah ini gue penasaran nih Gue pengen coba Dan ini minimal pembayarannya adalah 100 Nah ini hanya berlaku untuk yang GoPay GoPay baru ya Jadi kalau kalian GoPay nya lama Harusnya nanti minimal pembayarannya itu 50 ribu atau 100 ribu Jadi kalau yang baru minimal pembayarannya hanya 100 rupiah Kurang lebih seperti itu Jadi langsung aja kita coba eksekusi ya Cara pakenya simple sih Yang penting intinya itu kalian sudah setting Di playstore kalian Pembayaran atau metode pembayarannya Daftarin GoPay nya Nah di tutorial itu ada di konten yang kemarin Nah kayaknya gue bilang ini kelanjutan Jadi kalian tonton aja konten yang sebelumnya supaya paham Disini gue tidak akan ngajarin lagi dari nol ya Kelamaan ya Nah kalau sudah kita langsung transaksi aja Dalam hal ini gue akan prakteknya itu Membeli yang 55 diam Itu kan seharga 15 ribu Jadi untuk metode pembayarannya itu diubah ke GoPay ya Seperti ini Kalau misalnya belum ada ya Kalian tinggal tambahkan saja secara manual Kita tes dulu ya Berhasil apa enggak Oke sudah pembayaran berhasil Kita close dulu Kemudian kita buka lagi aplikasi GoPay nya Kalian bisa lihat Itu kan ada yang namanya Pengurangan ya Atau harga dari 55 diamon itu Adalah 16.650 Yang mana itu sudah termasuk PPN Tapi disini langsung dapet cashback Sebesar 14.985 Artinya 16.650 Dikurangin 14.985 Gue cuma bayar 1.600 Untuk dapetin 55 diamon Pake cara tersebut Dan itu Gue menggunakan GoPay yang sudah gue pake Di konten yang sebelumnya Yang weekly diamon pass Seharga 12 ribu Artinya Berarti disini Ternyata di akun GoPay gue Bisa menggunakan promo Sampai 2 kali Cuman ya Jarak waktunya cukup jauh ya Terakhir di 9 hari yang lalu Nah padahal Sebenernya Katanya itu hanya bisa dipake 1 kali promo Tapi di gue Itu ternyata bisa 2 kali Cuman ini gue gak tau nih Ini memang beneran bisa 2 kali Atau bagaimana Silahkan kalian coba Yang sudah nonton Di 9 hari yang lalu Di konten yang kemarin Kalian coba lagi Untuk melakukan pembelian Tapi kali ini yang 55 diamon Takutnya Kalau kalian maksain beli Weekly diamon pass lagi Nanti gagal Soalnya Sudah pernah kalian coba Tapi buat yang belum pernah coba Bisa juga kalian lakukan ini Untuk melakukan pembelian Weekly diamon pass ya Jadi nanti kalian bayarnya itu Hanya sekitar 12 ribu saja Sesuai dengan konten gue yang kemarin Yang linknya di description Juga ada satu hal disini Yang mau gue sampaikan ke kalian ya Bang isi saldonya harus berapa Nah ini gue infoin ke kalian Ini penting ya Jadi gini Walaupun memang kita dapet Cashback Nah Isi saldonya itu tetap harus Di atas harga normal Misalnya Tadi kan gue beli yang 55 diamon Kan harganya 15 ribu Plus PPN itu menjadi 16.600 Berarti saldo kita Yang di Gopay Itu harus ada di 16.600 Lebih sedikit Harus di atas harga normal Pun begitu Dengan weekly diamon pass Itu kan harganya kan 32 ribu ya Plus PPN Jadi kalau kalian mau cobain Saldo kalian juga harus Di atas 32 ribu Berarti sama aja dong Bang gak diskon Ya tetap diskon Kan nanti Langsung dipotong sama cashback Dan sisa saldonya Akan ada di Saldo Gopay kalian Seperti contohnya Di akun gue ya Tadi kan gue Sudah isi Nambahin saldo Ini kalau kalian cek Di riwayat gue Itu yang tadi tuh Gue nambahin saldo 15 ribu Karena saldo gue kan kurang ya Yang jelas Disini gue hanya keluar 1.600 aja Untuk 55 diamon Karena ada cashback Nah cashbacknya itu Langsung masuk ke saldo kita Disini guys Kalau gue sih terakhir Saldonya gue pake Buat isi pulsa ya guys ya Jadi disini tuh Dia ada pulsa juga Tinggal kita klik Jadi kalau misalnya Ada saldo yang sisa di Gopay Biasanya sih gue cairin ke pulsa Soalnya kalau misalnya Kita transfer ke bank Atau gimana itu Kalau gak salah Harus di upgrade ke Gopay Plus Sedangkan ini kan Gue baru bikin akun Gopay Sekitar 9 atau 10 hari yang lalu kan Jadi Belum sempat gue upgrade Ke plus Dan itu kalau gak salah Butuh KTP ya Jadi Makanya caranya ya Gue jadikan pulsa aja Itu bisa langsung dicairin Nah gue denger-denger Juga katanya Bisa di Converse Menggunakan scan Chris atau bagaimana Tapi gue belum coba ya guys ya Jadi yang udah gue coba itu Gue cairin ke pulsa Jadi istilahnya Nggak mau bazir lah Sisa dari saldo Gopay kita BTW gue baru sadar ya Ini lagi ada diskon juga guys Pulsa 15.000 Cuman 9.900 Ini beneran kagak ya Coba gue tes beli ya guys ya Ini kalau bener lumayan nih Beneran cok Saldo gue udah berkurang Jadi sisa 10.200 Untuk beli pulsa yang 15.000 Cuman 9.900 Lagi-lagi dapet promo Lumayan Jadi kalau pulsa itu bisa ya Walaupun tanpa Gopay Plus Ya sudah Jadi intinya Disini gue sudah dapet 55 diamon ya guys ya Dan bisa langsung Kita tambahkan Atau kita jalanin Quest yang gunakan 50 diamon Dan modalnya cuman 1.600 perak Gara-gara Cashback di Gopay tadi Tapi Ini sebenernya Nggak wajib ya Karena yang quest Gunakan 50 diamon ini Sebenernya mau belakangan Juga nggak apa-apa Tapi kalau kalian mau sekarang Buat nambahin XP Juga silahkan Tapi ingat Bahwa XP-nya itu Cuman nambah 100 Jadi kayak agak sayang Nggak sih Kalau keluar 50 diamon Mendingan Disimpen aja Buat nanti Tambah-tambahan Event aspiran Besok Maksud gue lusa Di tanggal Eh bukan lusa deng Tanggal 25 Berarti 3 hari lagi Kalau lusa itu adalah Yang M5 Support Box Atau yang Gacha itu Jadi itu aja Sedikit banyak yang bisa gue sampaikan Semoga konten ini Bermanfaat Untuk kalian semua Thank you yang udah nonton Dari awal sampai akhir Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa di like Thank you Bye 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 Bye